Ketahuilah bahwa agama Islam terdiri atas dua bagian Meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amal ketaatan Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit Karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang Sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong siddiqun Oleh karena itu Rasulullah s.a.w bersabda Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan keburukan Sedangkan orang yang berjihad adalah yang berjuang melawan hawa nafsunya Ketahuilah bahwa ketika engkau bermaksyiat Sesungguhnya engkau melakukan maksyiat tersebut dengan anggota badanmu Padahal ia merupakan nikmat dan amanah Allah s.w.t yang diberikan kepadamu Mempergunakan nikmat Allah s.w.t dalam rangka bermaksyiat kepadanya Adalah puncak kekufuran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah s.w.t Ketahuilah bahwa agama Islam terdiri atas dua bagian Meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amal kedaatan Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit Karena melakukan amal kedaatan dapat dilakukan setiap orang Sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa diwujudkan oleh mereka yang tergolong siddiqun Oleh karena itu Rasulullah s.w.t bersabda Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan keburukan Sedangkan orang yang berjihad adalah yang berjuang melawan hawa nafsunya Ketahuilah bahwa ketika engkau bermaksyiat Sesungguhnya engkau melakukan maksyiat tersebut dengan anggota badanmu Padahal ia merupakan nikmat dan amanah Allah s.w.t yang diberikan kepadamu Mempergunakan nikmat Allah s.w.t dalam rangka bermaksyiat kepadanya Adalah puncak kekufuran Dan berkhianat terhadap amanah yang dititipkan oleh Allah s.w.t kepadamu Betul-betul merupakan perbuatan yang melampaui batas Anggota badanmu adalah rakyat atau kembalaanmu Maka perhatikan dengan baik bagaimana kamu mengembalakan mereka Masing-masing kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya Sadarlah bahwa semua anggota badanmu akan menjadi saksi atasmu pada hari kiamat dengan lidah yang pasir Ia akan menyikap rahasiamu dihadapan semua makhluk Allah s.w.t berfirman Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan An-Nur 24 Allah s.w.t berfirman Pada hari ini kami membungkam mulut mereka Tangan mereka lah yang berkata kepada kami Dan kaki mereka lah yang akan bersaksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Yasin 65 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah s.w.t Oleh karena itu Teliharallah semua anggota badanmu dari maksiat Khususnya tujuh anggota badanmu Karena neraka jahannam memiliki tujuh pintu Masing-masing mereka mempunyai bagian tersendiri Yang masuk ke dalam pintu-pintu neraka jahannam itu Adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah s.w.t Dengan tujuh anggota badan tersebut yaitu mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, dan kaki Mata diciptakan agar bisa memberi petunjuk kepadamu di waktu gelap Agar bisa engkau pergunakan pada saat diperlukan Agar dengannya engkau melihat semua keajaiban langit dan bumi Dan agar engkau bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah s.w.t Maka dari itu, peliharalah matamu dari empat hal Melihat yang bukan mahrumnya Melihat gambar bagus dengan syahwat Melihat seorang muslim dengan pandangan meremehkan Serta melihat aib seorang muslim Adapun telinga Maka peliharalah agar tidak mendengar kibah Perkataan keji, takut pada kebatilan, atau kejelekan orang Telinga tersebut diciptakan untukmu Agar engkau bisa mendengar kalam Allah s.w.t Sunnah Rasulullah s.w.t Dan kata hikmah para wali Serta agar engkau bisa mempergunakannya Untuk bisa menggapai surga yang penuh dengan keniamatan Kakal abadi di sisi Allah s.w.t Penguasa alam semesta Jika engkau mempergunakan telinga tersebut Pada sesuatu yang dibenci Ia akan menjadi beban atau musuh bagimu Begitu pula ia akan berbalik arah Dari yang seharusnya bisa mengantarmu menuju ke suksesannya Menjadi mengantarmu menuju kehancuran Ini benar-benar merupakan kerugian Jangan engkau mengira bahwa dosanya hanya dibebankan kepada si pembicara Sedangkan si pendengar terbebas dari dosa Karena dalam riwayat disebutkan Pendengar adalah sekutu bagi yang berbicara Ia adalah salah satu pihak dari dua orang yang sedang bergibah atau menggunjing Ada pun lidah Maka ia diciptakan agar Dengannya engkau bisa berzikir kepada Allah s.w.t Membaca kitab sucinya Memberi petunjuk kepada makhluk Allah s.w.t lainnya Serta mengungkapkan kebutuhan agama dan duniamu yang tersimpan di hati Apabila engkau mempergunakannya bukan pada tujuan yang telah digariskan Berarti engkau telah kufur terhadap nikmat Allah s.w.t Lidah merupakan anggota badanmu yang paling dominan Tidaklah manusia diceburkan ke dalam api neraka Melainkan sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh lidah Maka peliharalah ia dengan semua kekuatan yang engkau miliki Agar ia tidak menjerumuskanmu ke dalam dasar neraka Sebuah riwayat menyebutkan Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata Yang dengannya ia ingin membuat teman-temannya tak tawa Namun karena itu ia jatuh ke dasar neraka selama 70 musim Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang syahid Yang terbunuh di dalam peperangan pada masa Rasulullah s.a.w. Lalu seseorang berkata Selamat baginya yang telah memperoleh surga Tapi Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda Dari mana engkau tahu Barangkali ia pernah mengatakan sesuatu yang tidak berguna Dan bakhil terhadap sesuatu yang tidak akan pernah mencukupinya Maka peliharalah lidahmu dari 8 perkara Pertama, berdusta Jagalah lidahmu agar jangan sampai berdusta Baik dalam keadaan yang serius maupun bercanda Jangan engkau biasakan dirimu berdusta dalam canda Karena hal itu akan mendorongmu Untuk berdusta dalam hal yang bersifat serius Berdusta termasuk induk dosa-dosa besar Kemudian Jika engkau dikenal mempunyai sifat seperti itu Yaitu pendusta Maka orang tidak akan percaya pada perkataanmu Dan untuk selanjutnya Engkau akan hina dan dipandang sebelah mata Apabila engkau ingin mengetahui busuknya perkataan dusta Yang ada pada dirimu Maka lihatlah perkataan dusta Yang dilakukan orang lain Serta bagaimana engkau membenci Meremehkan dan tidak menyukainya Lakukanlah hal semacam itu pada semua ayib dirimu Sesungguhnya engkau tidak mengetahui ayibmu lewat dirimu sendiri Tapi lewat orang lain Apa yang engkau benci dari orang lain Pasti juga orang lain membencinya darimu Oleh karenanya Jangan engkau biarkan hal itu ada pada dirimu Kedua Menyalahi janji Engkau tidak boleh menjanjikan sesuatu Tetapi kemudian tidak menepatinya Hendaknya engkau berbuat baik kepada manusia Dalam bentuk tingkah laku Bukan dalam bentuk perkataan Jika engkau terpaksa harus berjanji Jangan sampai engkau ingkari janji tersebut Kecuali jika engkau betul-betul tidak berdaya Atau ada halangan darurat Sebab menyalahi janji merupakan salah satu dari tanda-tanda nifat Dan buruknya akhlam Nabi Muhammad SAW bersabda Ada tiga hal Yang jika ada di antara kalian Yang jatuh ke dalamnya Maka ia termasuk munafik Walaupun ia puasa dan sholat Yaitu Jika berbicara ia berdusta Jika berjanji ia mengingkari Dan jika diberi amanah Ia berkhianat Dan yang ketiga adalah Ghibah atau menggunjing Pelihara lah lidahmu dari menggunjing orang lain Dalam Islam Orang yang melakukan perbuatan tersebut Lebih hebat daripada 30 orang penzina Begitulah yang terdapat dalam riwayat Maka ghibah adalah membicarakan seseorang Dengan sesuatu yang ia benci Jika ia mendengarnya Jika hal itu engkau lakukan Maka engkau adalah orang yang telah melakukan Ghibah dan aniaya Walaupun engkau berkata benar Hindarilah untuk menggunjing secara halus Yaitu Misalnya Engkau nyatakan maksudmu secara tidak langsung dengan berkata Semoga Allah memperbaiki orang itu Sungguh tindakannya sangat buruk padaku Kita meminta kepada Allah SWT Agar dia memperbaiki kita dan dia Disini terkumpul dua hal yang buruk Yaitu ghibah Karena dari pernyataan kita bisa memahami hal itu Dan merasa bahwa diri sendiri bersih tidak bersalah Tapi Jika engkau benar-benar bermaksud mendoakannya Maka berdoalah secara rahasia Jika engkau merasa berduka dengan perbuatannya Dengan demikian Jelaslah bahwa engkau tidak ingin membuka rahasia dan aibnya Kalau engkau menampakkan dukamu karena aibnya Berarti engkau sedang membuka aibnya Cukuplah firman Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak dari prasangka buruk kepada manusia Yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda Sesungguhnya sebagian prasangka Yang tidak disertai bukti atau tanda-tanda itu adalah dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Yang sengaja ditutup-tutupi untuk menjemohnya Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing Yang ini membicarakan aib Sebagian yang lain Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Tentu kamu merasa jijik Karena itu hindarilah pergunjingan Karena itu sama dengan memakan daging saudara yang telah mati Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima tobat Kepada orang-orang yang bertobat Maha penyayang kepada orang-orang yang ta'at Saudara-saudara atau sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkanmu dengan memakan bangkai manusia Oleh karena itu Alangkah baiknya jika engkau menghindari perbuatan tersebut Jika engkau mau merenung Engkau tidak akan menggunjing sesama muslim Lihatlah pada dirimu Apakah dirimu itu mempunyai aib Baik yang nampak secara lahiriah maupun yang tersembunyi Apakah engkau sudah meninggalkan maksiat Baik secara rahasia maupun terang-terangan Jika engkau menyadari hal itu Ketahuilah bahwa Ketidakberdayaan seseorang untuk menghindari Apa yang engkau nisbatkan kepadanya Sama seperti ketidakberdayaanmu Sebagaimana engkau tidak suka jika Kejelekanmu disebutkan Ya juga demikian Apabila engkau mau menutupi aibnya Nisjaya Allah SWT akan menutupi aibmu Tapi apabila engkau membuka aibnya Allah akan menjadikan lidah-lidah yang tajam Mencabik-cabik kehormatanmu di dunia Lalu Allah SWT akan membuka aibmu di akhirat Di hadapan para makhluknya pada hari kiamat Apabila engkau melihat lahir dan batinmu Lalu engkau tidak menemukan aib dan kekurangan Baik dari aspek agama maupun dunia Maka ketahuilah bahwa ketidaktauanmu terhadap aibmu itu Merupakan kedunguan yang sangat buruk Tidak ada aib yang lebih hebat daripada kedunguan tersebut Sebab jika Allah SWT menginginkan kebaikan bagimu Nisjaya dia akan memperlihatkan aib-aibmu Tetapi apabila engkau melihat dirimu dengan pandangan ridho Hal itu merupakan puncak kebodohan Selanjutnya Jika sangkaanmu memang benar Bersyukurlah kepada Allah SWT Jangan malah engkau rusak dengan mencelah Dan menghancurkan kehormatan mereka Sebab hal itu merupakan aib yang paling besar Dan yang keempat Mendebat orang Karena dengan mendebat Kita telah menyakiti Menganggap bodoh dan mencelah orang yang kita debat Selain itu Kita menjadi berbangga diri Serta merasa lebih pandai dan berilmu Ia juga menghancurkan kehidupan Manakala engkau mendebat orang bodoh Ia akan menyakitimu Sedangkan manakala engkau mendebat orang pandai Ia akan membenci dan dengki kepadamu Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa yang meninggalkan perdebatan Sedang ia dalam keadaan salah Maka Allah akan membangunkan untuknya Sebuah rumah di tepi surga Dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan Padahal dia dalam posisi yang benar Allah akan membangun untuknya Sebuah rumah di surga yang paling tinggi Jangan sampai engkau tertipu oleh syaitan Yang berkata kepadamu Tampakan yang benar Jangan bersikap lemah Sebab Setan selalu akan menjerumuskan orang dungu Kepada keburukan dalam bentuk kebaikan Jangan sampai engkau menjadi bahan tertawaan setan Sehingga dia mengejekmu Menampakan kebenaran kepada mereka Yang mau menerimanya adalah suatu kebaikan Tetapi hal itu harus dilakukan Dengan cara memberikan nasihat secara rahasia Bukan dengan cara mendebat Sebuah nasihat memiliki karakter dalam bentuk tersendiri Harus dilakukan dengan cara yang baik Jika tidak Ia hanya akan mencemarkan aib orang Sehingga keburukannya lebih banyak daripada kebaikan yang ditimpulkannya Orang yang sering bergaul dengan para fakih zaman ini Memiliki karakter suka berdebat Sehingga ia sulit diam Sebab Para ulama suh tersebut mengatakan kepadanya Bahwa berdebat merupakan sesuatu yang mulia Dan mampu berdiskusi Merupakan suatu kebanggaan Oleh karena itu Hindarilah mereka Sebagaimana engkau menghindari dari singa Ketahuilah Perdebatan merupakan Sebab datangnya Murka Allah SWT Dan murka makhluknya Dan yang kelima Mengklaim diri bersih dari dosa Allah SWT berfirman Maka Janganlah kamu menganggap dirimu suci Diar biar mengetahui siapa yang bertakwa An-Najam 32 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel Yang dirahmati Allah SWT Sebagian ahli hikmah ditanya Apa itu jujur yang buruk? Mereka menjawab Seseorang yang memuji dirinya sendiri Janganlah engkau terbiasa demikian Ketahuilah bahwa hal itu Akan mengurangi kehormatanmu Di mata manusia Dan mengakibatkan datangnya Murka Allah SWT Jika engkau ingin membuktikan bahwa Membanggakan diri Tidak membuat manusia Bertambah hormat kepadamu Lihatlah Pada para kerabatmu Manakala mereka membanggakan Kemuliaan Kedudukan Dan harta mereka sendiri Bagaimana hatimu Membenci mereka Dan muak atas Tapiat mereka Lalu engkau mencelak mereka Di belakang mereka Jadi sadarlah bahwa Mereka juga bersikap demikian Ketika engkau mulai Membanggakan diri Di dalam hatinya Mereka mencelamu Dan hal itu akan mereka Ungkapkan ketika mereka Tidak berada di hadapanmu Dan yang keenam Mencelak Jangan sampai engkau mencelak Ciptaan Allah SWT Baik itu hewan Makanan Ataupun manusia Janganlah engkau dengan mudah Memastikan seseorang Yang menghadap kiblat Sebagai kafir Atau munafik Karena Yang mengetahui semua rahasia Hanyalah Allah SWT Oleh karena itu Jangan mencampuri urusan Antara hamba Dengan Allah SWT Ketahuilah bahwa Pada hari kiamat Engkau tidak akan ditanya Mengapa engkau Tidak mencelak si fulan Mengapa engkau Mendiamkannya Bahkan Walaupun engkau Tidak mencelak iblis Sepanjang hidupmu Dan engkau Melupakannya Engkau tetap Tidak akan ditanya Tentang hal itu Serta tidak akan dituntut Karenanya pada hari kiamat Tapi Jika engkau mencelak Salah satu makhluk Allah SWT Baru engkau akan dituntut Jangan engkau Mencercah sesuatu Apapun dari makhluk Allah SWT Nabi Muhammad S.A.W sendiri Sama sekali tidak pernah Mencelak makanan Yang tidak enak Jika beliau Berselera dengan sesuatu Beliau memakannya Jika tidak Beliau tinggalkan Dan yang ketujuh Mendoakan Keburukan orang lain Pelihara lah lidahmu Untuk tidak Mendoakan keburukan Bagi suatu makhluk Allah SWT Jika ia telah Berbuat aniaya Kepadamu Maka serahkan Urusannya kepada Allah SWT Dalam sebuah hadis Disebutkan Seorang yang Dianiaya Mendoakan keburukan Bagi yang Aniaya dirinya Sehingga Menjadi imbang Kemudian Yang aniaya Masih memiliki Satu kelebihan Yang bisa ia Tuntut kepadanya Pada hari kiamat Sebagian orang Terus mendoakan Keburukan Bagi hajat Sehingga Sebagian salah Berkata Allah menghukum Orang-orang yang Telah mencelah Hajat Untuknya Sebagaimana Allah SWT Menghukum Hajat Untuk orang Yang telah Ia aniaya Dan yang Kedelapan Bercanda Mengejek Dan menghina orang Pelihara lah Lidahmu Baik dalam Kondisi serius Maupun bercanda Karena ia bisa Menjatuhkan Kehormatan Meruntuhkan Wibawa Dan membuat Risau Dan menyakiti Hati Ia juga Merupakan Pangkal Timbulnya Merukat Dan marah Serta dapat Menanamkan Benih-benih Kedengkian Di dalam hati Oleh karena itu Jangan engkau Bercanda Dengan seseorang Dan jika ada Yang bercanda Denganmu Jangan engkau Balas Berpalinglah Sampai mereka Membicarakan Hal lain Semua itu Merupakan cacat Yang terdapat Pada lidah Yang perlu Engkau Lakukan Adalah Mengasingkan Diri Atau Senantiasa Diam Kecuali Dalam Keadaan Darurat Diceritakan Bahwa Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu'an Meletakkan Sebuah Batu Di Mulutnya Agar Tidak Berbicara Kecuali Saat Perlu Saja Beliau Menunjuk Lidahnya Lalu Berkata Inilah Yang Menjadi Segala Sumber Bagiku Kekanglah Ia Sekuat Tenagamu Karena Ia Merupakan Faktor Utama Yang Membuat Mencelaka Dunia Dan Akhirat Ada pun Perut Maka Jangan Engkau Isi Ia Dengan Barang Haram Atau Syubhad Berusahalah Untuk Mencari Yang Halal Jika Engkau Telah Mendapatkan Yang Halal Berusahalah Mengkonsumsinya Tidak Sampai Kenyang Sebab Perut Yang Kenyang Bisa Membekukan Hati Merusak Akal Menghilangkan Hafalan Memberatkan Anggota Badan Untuk Beribadah Dan Menuntut Ilmu Memperkuat Syahwat Serta Membantu Tentara Setan Jika Kenyang Dari Makanan Yang Halal Merupakan Awal Segala Keburukan Bagaimana Jika Dari Yang Haram Mencari Sesuatu Yang Halal Merupakan Kewajiban Bagi Setiap Muslim Beribadah Dan Menuntut Ilmu Yang Disertai Mengkonsumsi Makanan Haram Seperti Membangun Di Atas Kotoran Hewan Adapun Kemaluan Meliharalah Ia Dari Semua Yang Diharamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadilah Sebagai Mana Yang Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Ayat 5 Hingga 6 Mereka Yang Menjaga Kemaluan Mereka Kecuali Terhadap Istri-istri Mereka Atau Sahaya Yang Mereka Miliki Maka Mereka Tidak Dapat Dicelah Saudara-saudaraku Sahabat Terjian Islam Jalal Iyand Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Engkau Baru Bisa Menjaga Kemaluan Dengan Menjaga Pandangan Mata Menjaga Hati Untuk Tidak Merenungkannya Serta Menjaga Perut Dari Yang Subhat Dan Dari Rasa Kenyak Karena Semua Itu Merupakan Penggerak Dan Tempat Tumbuhnya Syahwat Dan Yang Selanjutnya Adalah Kedua Tangan Kedua Tangan Harus Engkau Kelihara Agar Ia Tidak Engkau Jadikan Alat Untuk Memukul Seseorang Muslim Untuk Mendapatkan Harta Haram Untuk Menyakiti Sesama Makhluk Untuk Berkhianat Terhadap Amanah Dan Titipan Serta Untuk Menuliskan Sesuatu Yang Tidak Boleh Diucapkan Karena Pena Merupakan Lidah Pula Oleh Karena Itu Peliharalah Pena Tersebut Sebagaimana Engkau Menjaga Lidah Jangan Engkau Pergunakan Kedua Kakimu Untuk Menuju Pintu Seorang Penguasa Lalim Sebab Berjalan Menuju Penguasa Lalim Tanpa Ada Keperluan Merupakan Masyiat Yang Besar Karena Ia Bersikap Tawadu Dan Memuliakan Mereka Yang Telah Berbuat Zolim Allah Subhanahu Ta'ala Telah Memerintahkan Kita Untuk Berpaling Dari Mereka Dalam Firmannya Janganlah Kalian Condong Kepada Mereka Yang Telah Berbuat Lalim Miscaya Kalian Tersentuh Api Neraka Dan Kalian Tidak Mempunyai Penolong Selain Allah Lalu Kalian Tidak Ditolong Quran Surat Hud Ayat 113 Jika Engkau Pergi Menemui Mereka Untuk Mendapatkan Harta Berarti Engkau Berusaha Meraih Sesuatu Yang Haram Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Bersabda Siapa Yang Bersikap Merendahkan Kepada Orang Kaya Sepertiga Agamanya Telah Hilang Ini Terhadap Orang Kaya Yang Soleh Lalu Bagaimana Merendah Terhadap Orang Kaya Yang Lalim Ringkasnya Ketika Engkau Bergerak Dan Diam Dengan Anggota Badanmu Itu Semua Merupakan Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dari Itu Jangan Engkau Menggerakkan Anggota Badanmu Dalam Rangka Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Pergunakanlah Untuk Taat Kepadanya Ketahu Jika Engkau Tidak Patuh Maka Bencananya Akan Kembali Kepadamu Sementara Jika Kamu Mau Menanam Maka Buahnya Akan Menjadi Milikmu Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tidak Butuh Padamu Dan Tidak Butuh Pada Amal Perbuatan Setiap Jiwa Tergantung Pada Amal Perbuatannya Jangan Sampai Engkau Berkata Allah Maha Pemurah Dan Maha Penyayang Dia Maha Mengampuni Dosa Mereka Yang Permaksiat Ini Merupakan Ungkapan Yang Benar Tetapi Ditujukan Pada Sesuatu Yang Patil Orang Yang Mengucapkannya Termasuk Dungu Seperti Kata Rasulullah Sallallahu Walaik Orang Yang Cerdik Adalah Yang Bisa Menundukkan Hawa Nafsunya Dan Beramal Untuk Hari Sesudah Mati Sedangkan Orang Yang Dungu Adalah Yang Mengikuti Hawa Nafsunya Dan Berangan Angan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ketahuilah Bahwa Ucapanmu Itu Seperti Ucapan Seseorang Yang Ingin Menjadi Fakih Dalam Ilmu Agama Tanpa Mau Belajar Tapi Justru Sibuk Dengan Sesuatu Yang Batil Lalu Berkata Allah Maha Pemurah Dan Maha Penyayang Dia Maha Berkuasa Untuk Mencurahkan Kedalam Hatiku Berbagai Ilmu Yang Dia Tanamkan Di Hati Para Nabi Dan Walinya Tanpa Usaha Dan Belajar Itu Seperti Ucapan Orang Yang Menginginkan Harta Tapi Tidak Mau Menanam Berdagang Atau Berusaha Kemudian Berujan Allah Maha Pemurah Dia Memiliki Kekayaan Langit Dan Bumi Dia Maha Berkuasa Untuk Memberikan Kepadaku Sebagian Dari Khazan Nah Kekaya Sehingga Aku Tidak Perlu Bekerja Hal Itu Telah Dia Lakukan Kepada Para Hambanya Jika Engkau Mendengar Ucapan Dua Orang Tersebut Engkau Pasti Menganggap Kedua Orang Itu Bodoh Dan Engkau Pasti Mengejeknya Walaupun Sifat Pemurah Dan Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ia Sebutkan Benar Demikian Pula Orang Orang Yang Alim Dalam Bidang Bidang Agama Akan Menertawakan Jika Engkau Menuntut Ampunan Tanpa Ada Usaha Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Bahwa Manusia Hanya Memperoleh Apa Yang Telah Diusahakannya Saudara Saudara Sahabat Penyiar Islam Jalal Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Apabila Engkau Tetap Menuntut Ilmu Dan Mencari Harta Dengan Bersandar Pada Kemurahannya Serta Terus Membekali Diri Untuk Akhirat Maka Allah Subhanahu Wata'ala Pemelihara Dunia Akhirat Adalah Satu Dia Maha Pemurah Dan Penyayang Baik Di Dunia Maupun Akhirat Ketaatanmu Tidak Membuatnya Bertambah Pemurah Hanya Saja Kemurahannya Adalah Dia Memudahkan Jalan Menuju Negeri Kenikmatan Yang Abadi Dan Kekal Dengan Selantiasa Sabar Dalam Meninggalkan Syahwat Selama Beberapa Saat Hal Ini Merupakan Punca Kemurahan Jangan Engkau Rusak Dirimu Dengan Ajaran Jahat Para Pengangguran Ikutilah Para Nabi Dan Orang-orang Soleh Jangan Engkau Terlalu Berharap Bisa Memanen Sesuatu Yang Tidak Engkau Tanam Sedangkan Orang Yang Berpuasa Solat Berjihad Serta Bertakwa Semoga Ia Diampuni Ini Adalah Beberapa Hal Yang Patut Dipelihara Oleh Anggota Badanmu Engkau Juga Harus Membersihkan Hatimu Karena Ia Merupakan Bentuk Ketakwaan Secara Patin Hati Adalah Segumpal Daging Yang Jika Baik Maka Seluruh Badan Menjadi Baik Tapi Jika Segumpal Daging Itu Rusak Maka Seluruh Badan Menjadi Rusak Berusah Untuk Memperbaiki Hatimu Itu Agar Seluruh Anggota Badan Juga Baik Hati Menjadi Baik Dengan Selalu Merasakan Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudara-saudara Kusahabat Penyiar Islam Jalol Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Yang Dapat Disampaikan Semoga Membawa Manfaat Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senamtiasa Memberikan Taufik Hidayah Inayah Kepada Kita Semuanya Di Dalam Menjalani Kehidupan Dunia Yang Singkat Ini Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala A'lam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh